Bau mulut mungkin bisa saja ditutupi dengan masker dan tidak begitu tercium oleh orang lain Namun tetap saja ini bisa mengurangi rasa percaya diri kita Sebenarnya tak banyak bedanya cara menghilangkan bau mulut saat hari-hari biasa dan saat puasa Kita hanya perlu untuk tetap gosok gigi dan tidak asal melahap semua makanan Penyebab mulut kita berbau disebabkan oleh beberapa hal Bisa saja karena produksi air liur yang berkurang Tumpukan sisa makanan sahur dan buka yang tidak dibersihkan dengan baik Hingga penyakit gigi yang belum dirawat Nah berikut ini ada 10 cara untuk menghilangkan bau tak sedap pada mulut saat berpuasa Yang pertama yakni menyikat gigi dengan rutin Menyikat gigi adalah kunci agar terhindar dari yang namanya bau mulut Yang kedua membersihkan permukaan lidah Sisa makanan yang kita makan tak hanya menempel dan menginap di permukaan gigi saja Tetapi juga tertinggal di permukaan lidah kita Yang ketiga menggunakan obat kumur Untuk hasil yang maksimal kita bisa menggunakan obat kumur Penggunaan obat kumur dapat membantu menyingkirkan bakteri berlebih penyebab bau mulut Yang keempat membersihkan selah-selah gigi Selah-selah gigi juga sering menjadi sarang bertimbulnya sisa-sisa makanan yang kita makan Membersihkan selah-selah gigi memang tidak maksimal hanya menggunakan sikat gigi saja Kita perlu menggunakan benang gigi atau dental floss Benang khusus ini bisa kita dapatkan di dokter gigi kita, apotek, ataupun minimarket terdekat Yang kelima, perbanyak minum air putih Ketika mulut kering karena kekurangan cairan, ini bisa memicu aroma tak sedap pada mulut Dengan minum air putih, ini bisa membantu melapisi rongga mulut agar tetap lembab dan melarutkan bakteri maupun kotoran yang menempel di lidah dan gigi Sehingga tidak menumpuk dan memicu bau mulut yang mengganggu Yang keenam, mengonsumsi makanan sehat Yang ketujuh, menghindari makanan yang berbau Jika menyukai makanan seperti petai ataupun jengkol, ada baiknya tidak mengonsumsi itu terlebih dahulu Yang kedelapan, tidak merokok Merokok tak hanya bisa membahayakan paru-paru kita Namun, merokok juga bisa menyebabkan kerusakan pada gusi dan gigi Yang kesembilan, merawat gigi dan mulut ke dokter gigi Gigi yang bermasalah seperti berlubang ataupun penumpukan karang gigi berpengaruh pada aroma mulut kita Yang kesepuluh, membersihkan gigi palsu secara rutin Jika menggunakan gigi palsu lepasan, kita perlu untuk rutin melepas dan membersihkannya dengan baik dan benar selama puasa